Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di vlog podcastnya win-win edisi 10 Mei 2020 Di video kali ini kita tetap bapak ngebahas perdian paleca, lagi-lagi perdian paleca videonya viral di sosial media terutama di Twitter, dimana di sini diperlihatkan bahwa dia dibully ataupun dirundung sama tahanan lainnya Banyak sekali yang kipuh, kira-kira video ini itu berasal dari mana? Dari kepolisian atau dari tahanan Dan pada akhirnya ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa video tersebut diunggah oleh salah satu tahanan yang ada di sito Dan pada akhirnya di artikel juga menyebutkan bahwa tahanan itu gak bisa bawa handphone Dan gak mungkin bawa handphone semuanya teman-teman dan gak bakalan bawa handphone Dan pada akhirnya, pada akhirnya lagi ketahuan bahwa diselundupin handphone itu pada saat keluarganya ngasih makanan Karena untuk saat ini di tempat kepolisian tersebut hanya bisa menitipkan makanan, tidak bisa untuk menjemuk para tahanan tersebut Akhirnya gue bisa tidur dengan mengetahui bahwa yang merekam itu adalah tahanan dan gak mungkin menurut gue polisi bertindak seperti itu Dan banyak sekali orang-orang yang merasa kasian sama perdian paleca ini Dan ada juga yang bercandain kasihan tapi bohong Dan ada juga suatu tweetan dimana orang yang nangkep dari perdian paleca ini adalah seorang polisi yang tampan dan genteng Akhirnya, akhirnya lagi nih ya instagramnya polisi ini rame di screenshot sama orang-orang Dan banyak warga-warga twitter yang merasa bahagia ketika melihat foto polisi ganteng yang nangkep perdian paleca ini Lagi-lagi apapun yang berhubungan dengan perdian paleca ini bikin orang-orang pada boom gitu kan, penasaran Dan ada juga yang menyebutkan bahwa artikel tentang video perdian paleca yang minta maaf tapi bohong Itu adalah perminta maafannya tentang kasus dia sama selebgram yang ada di instagram Itu bukan perminta maafnya tentang prank konten dia yang ngasih sampah ke waria-waria Gimana kalian? Apakah kalian udah update tentang perdian paleca hari ini? Semoga ya kan dari kasus perdian bisa membuat kalian tidak ingin melakukan apapun yang tidak masuk piaka kalian gitu kan Tidak pengen ngejahatin orang Karena aku pun ini pertama kali aku tahu bahwa kalo dipenjara itu ada ospeknya Ketika orang yang kayak aduh kesian banget kok digituin gitu kan Kayak udah pembunuhan dan segala macam Oke temen-temen Ada salah satu, bukan salah satu, banyak banget yang ngebalas komentar-komentar kesian kalo dia dibully, dirundung, di dalam penjara Ternyata kalo kita masuk penjara, itu emang kalo orang baru, katanya gak tahu ini benar atau enggak, emang digituin Terus ada lagi kalo seandainya dia tuh kasusnya itu kayak perkosaan, bahan perkosa, atau kayak sana kasus atau segala macam itu lebih parah daripada ini Oke Dan video itu menunjukkan dia disuruh push up, terus dimasukkan kotak sampah juga Oke sekian video win-win kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati